Hi everyone, welcome back to my youtube channel Selamat lebaran semuanya Untuk yang merayakan lebaran So, hari ini Saya mau berbagi menu yang simple Karena berhubung kan Berapa hari ini kan kita udah makan menu-menu lebaran Jadi kita mau Mengganti menu yang lain Sedikit, yang agak berbeda gitu ya Disini saya mau masak Ayam masak buttermilk Atau chicken buttermilk Disini saya mau share resep Sebenernya ini resep dari keponakan saya yang di Muar, yang di kampung Malaysia Waktu lebaran itu dia masak Dan waktu itu saya mau makan tuh kayak agak takut Karena saya pernah makan tuh enek Tapi yang dia masak tuh enggak So, akhirnya saya minta resep dari dia Saya mau sharing untuk kalian semua So guys, apa aja bahan-bahannya Disini saya ada ayam, kira-kira 1 per 4 1 per 4 kilo ayam Dan ayamnya ini saya campur, ada bagian dada Dan bagian punggung atas guys Jadi enggak semestinya bagian dada Kalau kalian sukanya yang enggak ada tulang ya silahkan Kalian pakai yang bagian dada aja Pokoknya ayam tergantung Dan kalian potong-potongnya juga sesuai selera ya Tuh, saya ada tulang juga Setelah itu Disini saya ada butter Kalau boleh memang usahakan menggunakan butter Butter disini kira-kira 5-6 sendok makan Dan ada susu cair Susu cairnya kita akan aturkan aja Jadi kalau kalian sukanya kering Susu cairnya ya jangan terlalu banyak Tapi ada juga yang sukanya itu kayak Ada cemek-cemek kuahnya Nah itu boleh dibanyakin sih Susu full creamnya Oke guys Terus disini kuncinya Untuk yang bikin kita Kayak rasa lemak Gitu ya guys ya Nah itu susu kental manis Disini saya hanya menggunakan 1 sendok makan saja Karena susu kental manis ini Memang dia menaikkan rasa lemak Tapi kalau kalian kebanyakan ngasihnya Ini yang akan bikin jadi enak gitu guys So bumbu lainnya disini saya ada bawang putih Dan cabai rawit Nah kalau yang waktu itu saya makan di muar Itu tidak ada cabai rawit Karena anak-anak ikut makan guys Tapi menurut saya Kalau saya kasih cabai rawit Itu akan lebih menaikkan selera Dan membuat balance gitu loh guys Jadi rasa butter, susu Dicampur sama cabai rawit tuh Memang bener-bener perpaduan yang pas Oke bawang putih disini Saya pakai 7 siung bawang putih Saya cincang kasar Dan cabai rawit saya pakai 5 Saya juga cincang kasar Dan disini ada daun kari Yang enggak ada daun kari Untuk di Indonesia yang susah cari daun kari Kalian boleh ganti pakai daun jeruk purut Oke guys So untuk ininya Baluran ayamnya Disini saya akan kasih aja Apa namanya Lada putih White pepper dengan garam Dan untuk tepungnya disini Saya menggunakan tepung jagung Untuk baluran ayamnya Oke guys Sekarang kita akan kasih bumbu ayamnya dulu Guys Halo Hai guys Guys Lagi asik nonton video ya Nah sekarang Kalian boleh lihat di bawah layar video kalian Ada tombol merah yang tulisan subscribe Seperti ini Kalian boleh terus tekan Karena ini gratis Setelah kalian tekan tombol merah Yang ada tulisan subscribe ini Kalian boleh juga tekan gambar lonceng Karena gambar lonceng ini Betul-betul membantu kalian Untuk mendapatkan semua notification video yang saya upload Kalau sudah Kalian jangan lupa Untuk tekan like Dan tinggalin komentar kalian Kita tunggu Oke Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa share Ke semua sosial media Yang kalian punya Thank you guys Nah pas kita mau kasih bumbu ayamnya Kita udah boleh nyalain Kompor Kita isi pakai minyak biasa aja dulu Untuk menggoreng ayamnya Jadi jangan Jangan langsung Butternya ya guys Ini kita goreng ayam Pakai minyak biasa aja dulu So sekarang kita akan kasih Merica Dan garam Oke ini kita akan Campurkan Nah untuk Membuat versi ayamnya Salud tepung Itu juga ikut selera ya Ada yang suka Dicampur telur Digulingin ke telur Terus dicampur tepung gitu boleh Tapi kalau saya gak suka Karena Menurut saya agak amis Jadi saya lebih suka gini aja Lalu kita tuangin si Tepung jagungnya Oke kita tuangin Tepung jagungnya Kita bakal aduk Dan kita goreng Kalau saya lebih suka Gitu aja Oke guys Kita goreng aja Kayak biasa ya Untuk gorengnya Gak ada teknik khusus Yang penting Sampai di kecoklatan Kita udah boleh angkat Oke Oke saya goreng Separuh-separuh dulu Jadi biar keringnya merata Nah kalau udah kering Kayak gini ya guys Jadinya Tuh Jadi kalau menurut saya Tanpa disalu tepung Juga dia Kelihatan ya Crispy-nya Nah gitu Tapi ikut selera ya Kalau kalian memang Oh udah biasa Mau goreng ayam crispy Pakai telur Ya silahkan Oke jadi ikut selera aja Jangan ada yang dipaksakan So ini sekarang Kita mau angkat dulu Oke guys Kalau udah Minyaknya kita Keluarin Sekarang Kita masukin Butternya Nah ini Saya tetap mau kasih Efek-efek bekas goreng ayamnya ya Jadi saya gak begitu Bersihin si Kualinya Oke Sekarang kita tuangin Dulu Butternya Setelah apa termasuk Langsung aja kita masukin Bawang putih Dan cabai rawitnya Kita akan tumis Sampai bawang putihnya Sedikit kecoklatan ya Sampai terlalu coklat banget ya Oke setelah itu Kita akan masukkan Daun karinya Atau Yang mau masuk Yang tidak ada daun kari Boleh masukkan Daun jeruknya Kita tumis juga Oke Daun karinya juga udah mulai kering Bawang putihnya udah mulai kecoklatan Sekarang kita mau masukin aja Susu cairnya Ingat ya Susu cairnya Ikut selera Kalau kalian mau Berkuah Kalian masukin lebih Tapi kalau saya Saya gak mau bikin Terlalu berkuah Udah gitu Kita sekarang boleh masukin Susu kental manisnya Nah Kalau udah masuk Susu kental manis Sekarang kita boleh Koreksi rasa dulu guys Kurang asin Kurang gurih gitu ya Jadi nanti pas masukin ayam Kita sudah tidak perlu menambahkan rasa apa-apa Oke sekarang kita rasa dulu Kurang asin dan kurang gurih guys Saya mau masukin penyedap rasa Dan garam sedikit aja Dan garam sedikit aja Oke sekarang kita boleh masukin ayamnya Oke guys kita aduk dulu Oke guys seperti inilah kira-kira Sekarang kita udah boleh matiin apinya Nah jadi pas ayamnya Nah jadi pas ayamnya udah masuk itu kita gak perlu lama-lama Yang penting kita salut-salutin aja Dengan keadaan dengan keadaan api menyala dan sekarang kita boleh matikan apinya So sekarang saya mau pindahin dulu ke piring Nanti kalian boleh lihat hasil akhirnya Oke guys so ini dia hasilnya Nah saya juga udah gak tahan Mau langsung makan aja Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kalian punya Jangan lupa tekan like Tinggalin komentar kalian Dan yang paling penting jangan lupa untuk tekan gambar loncengnya guys Selamat makan Dan selamat mencoba ya Kalau kalian udah coba jangan lupa tinggalin komentar Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya